Ini kan total kalau kepolisian mengatakan sudah mengidentifikasi 10 orang, kemudian menangkap 5 orang, dan 2 orang dijadikan tersangka. Dari pengakuan para tersangka ini kan mengatakan mendapat orderan, mendapatkan perintah dari seseorang, atau kita sebut saja Mr. X. Apakah juga ini menjadi tugas besar kepolisian untuk bisa mempidanakan sosok Mr. X ini yang memerintahkan para terduga pelaku, Bang? Ya, saya kira dalam perspektif hukum pidana, pengertian pelaku itu tidak melulu orang yang langsung melakukan. Tapi ada terminologi intellectual daughter. Jadi ada orang yang meng-create satu peristiwa pidana, itu yang namanya intellectual daughter. Jadi penyuruhnya, kalau dalam bahasa pidana itu yang menyuruh, yang mengupah atau menjanjikan sesuatu untuk terjadinya satu tindak pidana. Yaitu pasal 5556. Nah, itu bisa digali lebih jauh. Nah, jadi selain pelakunya yang melakukan kerusuhan atau menghentikan satu kegiatan diskusi, maka orang-orang yang menyuruh, orang-orang yang memberi upah, gitu. Itu juga harus ditangkap. Itu juga harus ditetapkan sebagai tersangka. Karena dia bagian dari tindak pidana yang dilakukan itu. Begitu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.